Halo pemirsa, selamat datang di Nohub News. Tahukah kamu bahwa rotasi bumi yang menentukan panjang hari kita sedang berubah? Kali ini, kita akan ungkap sains di balik fenomena ini. Subscribe Nohub News untuk update seru lainnya. Ayo mulai. Bumi berputar pada porosnya setiap 24 jam, menciptakan siklus siang dan malam. Tapi, penelitian terbaru menunjukkan bahwa rotasi ini tidak selalu konstan. Faktanya, bumi kadang berputar sedikit lebih cepat atau lambat, mengubah panjang hari hingga sepersekian detik. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari aktivitas di dalam bumi hingga pengaruh luar. Salah satu penyebab utama adalah pergerakan masa di planet kita. Misalnya, lelehan gletser akibat pemanasan global menggeser air dari kutub ke ekuator yang sedikit memperlambat rotasi bumi, mirip seperti penari balet yang memperlambat putaran saat merentangkan tangan. Selain itu, gempa bumi besar dapat mengubah distribusi masa di dalam bumi, memengaruhi kecepatan rotasi. Fakta menarik. Pada 2020, bumi berputar lebih cepat dari biasanya, menghasilkan beberapa hari terpendek dalam sejarah modern. Selain faktor internal, rotasi bumi juga dipengaruhi oleh luar. Interaksi gravitasi dengan bulan dan matahari menyebabkan perlambatan bertahap selama jutaan tahun. Inilah mengapa hari di bumi purba jauh lebih pendek, mungkin hanya 18 jam. Atmosfer juga berperan. Angin kuat atau perubahan pola cuaca, seperti El Nino, dapat memengaruhi rotasi dengan menggeser masa udara di seluruh planet. Bahkan inti cair bumi, yang berputar sedikit independen dari permukaan, bisa menyebabkan fluktuasi kecil dalam kecepatan rotasi. Fakta seru. Untuk menjaga jam atom kita tetap sinkron dengan rotasi bumi, ilmuwan kadang menambahkan detik kabisat ke tahun, meski ini semakin jarang karena bumi cenderung mempercepat. Perubahan rotasi bumi mungkin terdengar kecil, tapi dampaknya besar. Sistem navigasi seperti GPS, yang bergantung pada waktu presisi, bisa terganggu jika rotasi tidak dipantau. Selain itu, perubahan ini menjadi pengingat efek pemanasan global, lelehan es dan perubahan cuaca mempercepat perubahan rotasi. Di masa depan, ilmuwan terus mempelajari fenomena ini dengan satelit dan model komputer untuk memprediksi bagaimana rotasi bumi akan berevolusi. Ini membantu kita memahami dinamika planet dan bagaimana kita bisa melindunginya. Ingin tahu lebih dalam? Tonton video panjang kami, tulis pendapatmu, sebarkan diskusi. Nohub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa pada update berikutnya. Sampai jumpa pada update berikutnya.